Halo teman-teman kembali lagi di channel youtube saya baik di video ini saya ingin membagikan cara mengatasi sayangnya google playstore telah berhenti baik jika kalian membuka playstore untuk download atau install aplikasi dan muncul notif seperti ini sayangnya google playstore telah berhenti lalu playstore tertutup dan kita kembali ke beranda oke saya akan membagikan cara mengatasi masalah seperti ini silahkan tonton dan simak video berikut sampai selesai oke langsung saja caranya silahkan teman-teman buka pengaturan di hp kalian ya jadi hp apapun yang digunakan caranya sama silahkan buka pengaturan berikutnya silahkan kalian buka manajemen aplikasi atau daftar aplikasi dan jika semua aplikasi sudah terbuka silahkan teman-teman cari google playstore ya supaya lebih cepat ketik saja di atas ke google playstore nah ini dia aplikasinya oke kemudian setelah kita masuk ke google playstore ini silahkan teman-teman klik dulu paksa berhenti di bagian pojok kanan bawah jadi paksa berhenti ini tidak menghapus playstore ya hanya menonaktifkan sementara tekan oke selanjutnya silahkan kalian klik pada bagian penyimpanan dan caca nah disini silahkan teman-teman hapus caca ya oke cukup hapus caca saja tidak perlu hapus penyimpanan nah caca ini adalah file sampah atau file charge ya jadi terkadang aplikasi berhenti atau tidak bisa dibuka itu bisa disebabkan karena file charge yang telah menumpuk atau tidak pernah dibersihkan sama sekali sehingga mempengaruhi kinerja dari aplikasi itu sendiri nah kalau sudah kita bersihkan file charge nya untuk yang terakhir silahkan klik pada bagian izin nah disini pastikan untuk izin aplikasi semuanya diizinkan ya jadi disini kita isinkan semua untuk izin aplikasi nya baik kalau sudah kita bisa kembali untuk buka playstore ya baik kalau sudah kita buka playstore di hp kita masing-masing nah oke sekarang untuk playstore nya sudah bisa dibuka lagi dan siap untuk digunakan mendownload aplikasi yang kita butuhkan atau kita sukai baik ya teman-teman mungkin sekian dulu untuk videonya mudah-mudahan bermanfaat jika berhasil jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak kehilangan video-video terbaru dari channel kami terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya